selamat menikmati 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 rumah itu lebih mirip istana dari tempat tinggal rumah ya teh menin juga istana bukan istana tapi rumah baru saya ibu mau pindah kesini ya gak dalam moto dekat ini saya masih menunggu kabar dari suami saya munafik di depan saya dan Rizal kamu pura-pura sedih mikirin nasib kak Arman tapi sebetulnya kamu sudah punya rencana untuk menikmati laki-laki lain munafik kamu Eva hmm Rizal kan udah sering nolong saya kira-kira apa yang harus saya lakukan ya untuk mengungkapkan terima kasih saya sama Rizal kamu ada ide gak? apa sih kesukaan Rizal? setau saya bapak teh duyan makan ibu makan? bapak teh bosen makan makanan restoran sukanya mah makanan rumahan hmm makanan kesukaannya apa? hmm opor sambal tempe ikan asin nondinya Pak Rizal suka makanan tradisional eh Fit lihat itu siapa? ada yang datang tuh? assalamualaikum eh apa kabar kamu Fit? alhamdulillah asik eh ini dapet cuti loh emangnya kamu gak dikasih cuti sama ibu? entah saya kan justru mesti nemenin nyonya selama kamu cuti oh eh ini saya bawain oleh-oleh buat kamu dari kampung aduh alhamdulillah nuhunya loh ibu kemana? ini di kamar nak saya permisi halanya nicit nicit nyonya ya siapa tuh? sutih ibu loh kirain siapa? Fit nih wah ibu mah meni royal saya dikasih uang jajan melulu kan bukan buat kamu saya mau makan belanja oh malam ini saya mau kasih kejutan sama Pak Rizal saya mau kamu masak nasi kuning lengkap pakai opor ayam terus empal daging terus ya pokoknya yang komplit lah ya oh ibu tak mau buat nasi kuning eh ibu mau selamatan ya saya terima kasih aja sama Pak Rizal abis dia udah begitu baik sama saya udah nolong saya jadi saya mau kasih kejutanannya sama dia nanti malam pasti dia sangat kaget sekali melihat semua makanan udah siap ngeja oh maksudnya ibu teh ibu mau bawa makanannya ke rumahnya Pak Rizal makanya kamu masak dari sekarang bisa kan? keburu kan? lagian juga pembantu yang lain juga ada kan? bisa bantu kamu jadinya bisa ibu gawat gawat eva muka rumahnya Pak Rizal gimana kalo dia tau Kak Armantino semua umi ada disitu saya harus kasih tau Pak Rizal what? bapak sedang tidak ada di tempat bu dari mana? yaudah makasih nanti saya coba hubungin HPnya assalamualaikum disini memang gak ada sinyal pak gak ada sinyal? ya maklum lah daerah pedalaman belum tersentuh teknologi modern pantesan dari tadi gak ada telepon yang masuk ternyata gak ada sinyal disini umi umi iya iya bentar umi lagi beres beres buruan Mi yah aduh kok gak aktif sepulazim kok gak aktif gimana kalo eva datang ke rumahnya Pak Rizal terus melihat Kak Armant Dino sama umi ada disana semua bisa kebongkar semua bisa kekakak ya Allah gimana ya Allah gimana ya Allah cinta gak ngejawab pertanyaan lu Ted cinta diem gua tanya sekali lagi dia tetep diem berarti cinta gua bertepuk sebelah tangan dong Ted lu bener Ted harusnya gua ngikutin nasihat lu ya nasihat yang mana? lu kan pernah bilang sama gua kalo gua harus ngasih keputusan sebelum mereka berubah pikiran ya kan? sekarang gua tau apa yang harus gua lakukan Ted hah? apa? gua harus menikahi Rika hah? gua lebih baik dicintai Ted daripada gua mencintai dan sakit-sakit amat buat gua paling tidak Rika akan tetap setia dan terus membahagakan gua gak menantarkan gua seperti ini Ted gua yakin Rika pasti senang mendengar keputusan gua ini surya tunggu gua keberatan apa? keberatan? iya gua keberatan kalo lu nikah sama Rika maksud lu apa sih? kan lu sendiri yang bilang sama gua kalo gua tuh dulu harus itu dulu sur sekarang lain gua gak mau Rika kawin sama orang yang gak cinta sama dia gua kesian sama Rika sur dia harus dapetin cowok yang bener-bener cinta sama dia kok jadi kayak gini sih Ted? maksud lu tuh apa sih? gua jadi bingung mau lu tuh apa? Rika Rika kamu terdari mana rumah saya? kamu gak usah takut Rik saya kesini cuma mau ngucapin terima kasih sama kamu hah? terima kasih? iya kamu bener seharusnya saya bersyukur karena surya udah mencintai saya tapi saya perlu bantuan kamu Rik kamu harus ngajarin surya bagaimana cara membuktikan cintanya sama saya apa? cinta itu bukan dari kata-kata tapi harus dibuktikan dengan perbuatan makanya saya mau kamu mendidik surya supaya surya menjadi lebih dewasa dan supaya surya tau bagaimana cara mencintai saya oh pantesan aja yang poni gak diaktifin yaudah deh saya titip pesen aja nanti kalo Pak Rizal ada suruh depan balik saya penting oke? oke thank you aduh masih lama gak? sabar dong bu malam ini kan ibu pengen tambah spesial makanya saya mengejakannya super spesial ya tapi kalo kelamaan begini terus sih saya bisa telat deh ah bisa cepetan dikit gak? aduh ibu kalo mau tambah spesial kan butuh waktu yang lama ya tapi bentar lagi Rizal dateng ke Jakarta buruan dong nek pokoknya malam ini saya akan buat ibu semua mata laki-laki melirik ke ibu semua percaya aja sama Tasya mau saya cantik kayak bidadari kek kalo saya tua aja sama aja bohong kan? nanti acara saya jadi berantakan udah nguja maik ngece mulu deh kelarin rambut saya cepetan iya cepetan mau maik lagi aduh udah 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 tuh udah bagus ah coba liat oh iya udah nanti kenal lagi udah biasa jalan ya gimana mas? gimana apanya? seharian saya disana tapi saya tidak melihat siapapun kalo begitu mereka itu bener-bener udah pindahan dong mas Fina biar bagaimanapun saya tetap curiga sama Rizal firasat saya mengatakan Rizal pasti tau dimana Ana mas yakin kalo Ana itu masih hidup? kamu sudah dikibulin sama Umi dikibulin Umi sengaja memberikan keterangan yang berbeda untuk membuat kita bingung salah paham lalu saling menyalahkan kalo mereka sekongkol mas mana mungkin Rizal itu mau kasih tau dimana Ana berada gak mungkin kan? kita harus cari akal untuk memancing Rizal kalo perlu kita mata-matai si Rizal tapi kita ini kan gak tau dimana rumahnya si Rizal dialamatkan ke kantor saja pak tapi ini hadiah pribadi sebaiknya langsung dialamatkan ke kediaman pak Rizal maaf tapi saya tidak bisa memberitahukan alamat rumah pak Rizal ya sudah mereka gak mau kasih tau kan? satu-satunya cara kita harus cari tau lewat Eva Eva mana mau kasih tau dimana rumahnya si Rizal mas? gak mungkin kan Eva mau kasih tau? siapa bilang yang mau nanya sama Eva? loh kalo gak nanya gimana kita bisa tau? fitri 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 malem bu fitri mana sih? fitri barusan pamit bu dapet kabar bapaknya sakit hah? si fitri gimana sih itu orang? pergi men, pergi-pergi aja kok gak pamit dulu sama saya? tapi masakannya udah kelar kok bu yaudahlah kamu tolong masukin makanannya ke mobil ya cepetan baik bu pak cepet dikit dong pak yang namanya juga Jakarta ya macet ya Allah kalo saya telat Eva akan lihat Kak Armantino dan Umi di rumah pak Rizal pak pak belak kiri aja deh pak ambil jalan kecil pak jalan tikus pak kiri 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 pak cepet dikit pak halo? iya sayang astaga Zal kamu kemana aja sih Sarian? saya kan nunggu kabar dari kamu saya tadi abis ninja lokasi di pada larang di sana gak ada sinyal kamu dimana sih? lagi dalam perjalanan pulang tapi kalo kamu mau saya bisa langsung ke rumah kamu sekarang jangan jangan maksud saya sebelum kamu ke rumah saya saya mau minta tolong kamu kamu beliin sesuatu buat saya ya apa itu? beliin saya lilin dong lilin? iya disini mati lampu saya lagi kehabisan stok lilin kamu mau kan? tolong beliin buat saya lilin ya oke oke bye bye betul aja si Rizal belum nyampe kesini kalo gak rencana saya mau ngejutin dia segakal eh nanti kan saya mau pergi nanti kalo pak Rizal datang bilang saya keluar kota ya nanti mau keluar kota? iya nanti kalo Rizal datang kamu bilang kayak gitu ngerti kan? iya ngertinya mau kemana lagi itu sih nyanya makasih ya eh pak asin malem pak nyonya baru aja pergi saya kesini bukan mau ketemu nyonya kamu saya mau ngambil barang-barang saya yang ketinggalan di rumah ini tapi pak kenapa? kamu kan tau saya dulu tinggal di rumah ini iya ngapain lagi tuh pak asin aduh pak itu mana disimpan dalam cerita sama apa? pak perkelit kamarnya pak cepet dong pak ya Allah jangan sampai semua usaha kami gagal malam ini ya Allah saya harus tiba di rumah pak Rizal sebelum Eva memergoki ke Armah disana harus ya Allah pak pengen-pengen habis sih pak ya namanya juga Jakarta nya aduh aduh jam berapa nih sekarang bapak gak bisa seharusnya jalan lain apa? nanti makanan saya keburu dingin nih pak aduh gelat banget sih jalannya ada apa pak? tolong belikan saya lilin pak lilin? apa pak? waduh celaka banyak kamu pes bu? astagfirullahaladzim ya Allah ya udah saya ke wartel dulu ya tapi bayar dulu dong bentar saya bayar tenang bentar kok Umi Rizal belum pulang? oh lembur kali aneh kok dia gak telepon kita ya? nantesan aja ngaruh teleponnya gak benar halo halo malam Tuan malam listriknya sudah nyala? apa? katanya tadi mati lampu enggak kok hari ini listrik nyala seperti biasa gak ada gangguan apa-apa aneh tadi kenapa Eva nyuruh saya di lilin nih? saya ada janji sama bu Eva malam ini tapi bu Eva lagi keluar kota apa? kamu serius? malah saya berani bohong sama Tuan tadi bu Eva pesen kalau Tuan dateng saya disuruh menyampaikan kalau bu Eva lagi keluar kota awas ya kalau ngomong Rizal pasti udah di rumah saya saya mesti segera tiba di rumah Rizal Pak Pak apa-apaan sih pak? malah saya jadi tumpah tumpah begini kan? ngapain sepakin krem sekarang? itunya itu tuh itu tuh ya ah 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 Oke Baah 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 Hai Baah Hai Baah Hantu Hantu Pa Ini saya Rizal Pa Saya Herman Hantu Pa Tenangkan dari kamu dulu Kamu tadi minta saya untuk belikan lilin Terus pas saya sampai rumah kamu Saat pam kamu bilang Kamu keluar kota Terus saya pulang Pas saya pulang Saya lihat mobil kamu di jalanan dekat rumah saya Ada apa Siva Saya jadi bingung Saya sengaja Saya mau bikin kamu kejutan Zal Saya mau siapin kamu makan malam di rumah kamu Astagfirullah Makanya saya coba ngulur waktu Supaya kamu sibuk Jadi saya bisa siapin semua makan malamnya buat kamu Supaya kamu bilang Kamu Kecelakaan Saya ngeliat Arman Zal Arman Iya Arman Saya ngeliat Arman Zal Supaya saya ketakutan Zal Saya ngebohong Zal beneran Yang bener Yang bener Bener mas Sumpah samper gredek kerja saya bohong Buktinya Nyonya aja sampe pingsan Saya liat sendiri hantunya Tuan Arman Eh Situ kalau ngomong hati-hati Emangnya Tuan udah meninggal Setau saya Tuan itu hilang Dan masih dicari sampe sekarang Mas Kau mikir pak kalian sehat dong Coba sudah berapa lama Tuan ini hilang Sampai sekarang pun belum diketemu juga Itu berarti Tuan sudah meninggal mas Cuma mayatnya aja yang belum ditemukan Iya ya Hih Kalau bener Tuan udah meninggal Jangan-jangan Arohannya gentayangan Soalnya Kalau orang mati penasaran Arohannya gentayangan Situ takut gak? Enggak Saya kasian melihat sopirnya Eva Dia ketakutan melihat saya Terus-terus? Ya saya menjalankan Strateginya Rizal aja Saya lewat Setelah itu saya menghilang Tapi saya sangat puas sekali melihat si Eva pingsan Alhamdulillah Padahal saya udah panik banget Mana jalanan macet Saya gak bisa hubungin kakak Gak bisa hubungin Pak Rizal Saya takut semua rencananya gagal Rizal langsung menghubungi saya Begitu mendapat telepon dari kamu Pak Rizal tuh Bener-bener banyak akal ya Memang dia seorang strategi yang sangat ulung sekali Jadi Bener kalau dia menjadi seorang pemimpin yang hebat Pemimpin perusahaan Ana Kamu ngantuk Kamu serah sana Saya tidur dulu di kamar Tino ya Tino pasti senang Karena kita bisa sahur bareng-bareng Dan dia melihat kamu lebih bahagia lagi Ayo masuk Pak Ayo Jal Kamu mau gak Temenin saya malam ini Kan ada Fitri Kamu bisa minta tolong Fitri Temenin kamu malam ini Iya tapi Fitri lagi cuti Katanya Bapaknya sakit Berarti Malam ini saya sendirian Gimana ya Pak Saya sih sebetulnya Dengan senang hati Temenin kamu malam ini Tapi besok saya harus keluar kota Dan malam ini saya harus menyiapkan semuanya untuk besok Gini aja Saya akan minta tolong sama kolega saya dari kepolisian Untuk ngawasin keadaan rumah kamu Polisi? Polisi buat apa Zal? Emangnya polisi bisa ngusir hantu? Ya mungkin Kamu cuma Berhayal Kan nanti itu cuma Zal Kamu masih nganggep saya menghayal Kamu gak percaya sama saya Zal Orang supir saya lihat sendiri kok Saya percaya Saya percaya Saya percaya kamu lihat Arman Tapi Bukan berarti kamu lihat hantu kan Bisa aja orang yang kamu lihat itu Mirip dengan Arman Gak Saya gak mungkin salah Zal Saya tahu persis siapa Arman Dan itu Arman Pak Belakangan ini kan kamu sering stres Bisa aja rasa cemas kamu itu yang menghantui kamu Saya harus pulang sekarang Pak Sudah malam Kamu juga kan harus istirahat Ya Eh Mungkin aja arwahnya Bapak itu gentayangan Jadi arwah penasaran Iya Katanya sih Orang yang mati dengan kadang tidak wajar Misalnya Kecelakaan Atau dibunuh Arwahnya bakal penasaran Eh Mungkin juga ya Arwahnya Bapak itu Penasaran Karena mayatnya belum ditemuin Belum dikubur dengan layak Mungkin juga Sud Pokoknya Kita berdoa aja Supaya kita gak diganggu Sama arwah penasaran dari Tuhan Ya Iya ya Mungkinkah arwah Arman penasaran Dan ingin menuntut pembalasan Karena Mati dibunuh Paling-paling juga si Eva lagi tuh Kalau gak ada Rizal aja Baru kita dicari-cari Udah angkat Mas Mas ini terlalu memanjakan Eva sih Sekali-sekali Eva itu harus dikasih pelajaran Supaya dia gak menganggap remeh kita Mas Eva itu kalo lagi ada butuhnya Ada maunya Baru cari-cari kita Kalo enggak Udah udah Kamu jangan ngomel terus Finn Halo Va Va Tenang-tenang Omongnya yang jelas Om gak ngerti nih apa yang kamu omongin Apa? Hantu Hantu Arman Va Masa kamu percaya sama hantu sih? Sekarang ini jaman modern Va Iya 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 oke oke Om sekarang kesana Hantu apa mas? Paling juga kailangan Eva saja Tapi dia sangat ketakutan sekali Dan meminta kita untuk menemani dia malam ini Jadi mas mau kesana juga sekarang? Kalau perlu malam ini saya akan tangkap hantu jadi-jadi Aduh mas Mas udah tau disana ada hantu Mau cari penyakit aja masih mau kesana juga Jadi kamu juga percaya sama hantu? Orang macam Eva dan kamu ini paling gampang dikerjai Sebab kalian percaya sama tahayun Padahal ini adalah kerja iseng si anak saja Apa iya? Si anak itu bisa mendatangkan hantu mas? Hantu lagi, hantu lagi Siapa bilang itu hantu benaran? Makanya ayo ikut Kita buktikan sama-sama Ayo Ana Kamu kok belum tidur? Belum baru saja saya sholat pak Rencana kita hampir saja terbongkar oleh Eva Kalau bapak tau tadi saya panik banget Untung saya bisa kontak bapak Sekarang kamu bisa istirahat Untuk beberapa hari Dan berkumpul dengan keluarga kamu Sampai waktunya tiba Waktu apa pak? Waktu untuk memberi pelajaran berharga Buat Eva dan komplotannya Dan sekarang Arman bisa melampiaskan Amarahnya Dalam permainan kita Kata Kak Arman Bapak jago banget strateginya Saya juga menikmati permainan ini Ana Senang rasanya Bisa melihat kamu tersenyum dan ketawa seperti ini Sekarang kamu tidur ya Tidur dulu ya Lisa Kenapa kamu sakit? Semalam saya gak bisa tidur Yan Badan saya rasanya gak enak Kenapa kamu gak bilang sama saya? Saya kan bisa hantar kamu ke dokter Makasih Yan Saya cuma sakit kepala kok Tapi kayaknya besok saya gak masuk kantor Tolong izinkan buat saya Tapi bener kamu gak apa-apa? Bener Yan Udah lagi kamu temenin mama sahur ya Kamu gak ikut sahur? Enggak Saya mau istirahat aja Mama sudah menduga Pasti semalam terjadi apa-apa Antara Lisa dengan teman kantornya itu Kayaknya habis nangis semalaman Kasian Lisa Dia gak cerita apa-apa sama kamu? Dia bilang besok gak ke kantor Jangan-jangan Lisa gak mau masuk kantor Karena temannya itu Bu Buat apa sih kita nebak-nebak urusannya Lisa? Ini yang kita makan aja Gimana? Om 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 Apa? Aduh Eva Bikin kaget om saja kamu Semalaman Semalaman Om lihat sesuatu yang mencurigakan gak? Enggak Gak ada apa-apa Cuma kamu saja Semalam saya gak bisa tidur om Tante juga gak bisa Untung aja kita gak ngeliat yang aneh-aneh Ya Kini anak boleh tertawa Karena dia sudah berhasil membuat kita panik Tapi om tidak akan menyerah Om akan hentikan semua perbuatannya Aduh om ini bukan soal anak Ini Arman Hantunya Arman Aduh Eva Eva Jangan sebut lagi kata hantu itu Yang namanya hantu itu gak ada Eva Yang kamu lihat cuma hantu jadi-jadian Ana sengaja menakuti kamu Ya tapi apa mungkin ada orang yang 100% mirip kayak Arman Bener om Kecuali Kalau Arman masih hidup Ya kalau itu juga gak mungkin Fah Tapi coba kamu pikir Kalau Arman masih hidup Tentu Arman dan Ana akan melapor ke polisi Dan kita semua sudah di penjara Fah Om bener juga ya Lagipula om yakin Arman itu sudah meninggal Fah Gak mungkin lah dia bisa selamat jatuh ke jurang yang seperti itu Fah Gak mungkin Percaya sama om Pokoknya kamu harus percaya sama kakak Tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah Jadi kakak sama Kak Ian bisa baikan lagi dong Kok kamu ngomongnya gitu sih sayang? Kan kakak sama ibu sama Kak Ian lagi berantem ya kan? Siapa yang berantem sayang? Ini kan semua cuma kesalahpahaman Dan kakak udah janji kalau Suatu hari nanti Kalian pasti akan berkumpul kembali seperti dulu lagi Bapak mau berangkat? Iya Saya sudah gak sabar untuk dengar ceritanya Eva Tino Om pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Om Rizal Om Rizal baik banget ya sama kakak Sama kita semua lagi Iya Om Rizal baik Baik sama kita semua Apa? Eva Itu polisi ada di luar ngapain? Itu paling kan Rizal ngirim polisi Apa? Rizal ngirim polisi ke rumah ini? Ya untuk menjaga kita Ya untuk menjaga kita Udah deh Va Lebih baik kamu suruh cepet pergi tuh polisi dari sini Sebelum dia ngecek banyak dari sapam Dari tadi tante lihat mereka terlibat serius pembicaraannya Aduh tante mulai lagi deh Curigaan mulu bawaannya Kenapa sih? Mentang-mentang Rizal ngirim polisi Langsung deh curiga lagi Bukannya curiga pak Tapi kita ini perlu waspada Ya tapi Rizal gak perlu diwaspadain Pagi pak Selamat pagi Ibunya pak kan? Betul Saya mau ngucapin terima kasih sama bapak Udah jaga semalaman Ya kelihatannya aman-aman saja Dan juga tidak ada tanda-tanda yang aneh Ataupun yang mencurigakan kan? Enggak sih pak Bapak kan udah kerja semalaman Bapak boleh pulang istirahat Baik kalau begitu saya permisi ibu Selamat pagi Tadi bapak-bapak polisi itu ngobrol apa aja sama kamu? Polisi itu ngomongin Tuan ya Tuan? Iya Mereka bilang Tuan masih belum ketemu dan Kemungkinan besar udah meninggal Eh maafnya Saya cuma nyeritain apa yang dibilang polisi itu Saya gak bermaksud buat nyonya sedih Sedih Polisi itu udah yakin kala Armand udah meninggal Berarti Yang saya lihat itu Arwahnya Arman Ih Tante jadi merinding, Fa Soalnya Tante pernah dengar cerita semacam itu, Fa Dimana ada arwah penasaran Yang ingin menuntut balas sama pembunuhnya Sudah, sudah Hantu lagi, hantu lagi Kalian berdua ini seperti orang yang tidak berpendidikan saja Kalau Ana memang orang kampung Anak dukun Ramal Apa kalian lupa? Kalau ibunya si Ana itu dulu tukang Ramal Makanya sekarang dia pakai tipuan-tipuan hantu Kamu ke kantor nggak sekarang, Fa? Nggak usah deh, Om Saya ngantuk banget, semalam saya nggak bisa tidur Om, anjali duluan Mas Saya ikut, Mas Loh, Tante mau kemana? Temenin saya di rumah, dong Tante ada janji sama temen mau arisan, Fa Makanya Tante mau pulang aja Ayo, Mas Kita pulang sekarang Ayo, Fa Pulang dulu, ya Suti Sud Suti Iya, Bu Kamu temenin saya mandi, ya? Hah? Nemenin ibu mandi? Yaudah, nggak usah banyak tanya Woi, kamu temenin saya sampai selesai mandi, ya? Allra Iya Terima kasih. Terima kasih.